4 Fakta Kerajaan Ubur-Ubur Diserang Yang Viral Dan Bikin Resah Warga Sekampung Lebih kecil lagi kalau dikasih nama kerajaan bikini badem hehehe tak hanya orang yang mengaku Tuhan, Nabi, atau Malaikat saja, belakangan ada banyak sekali aliran yang mengaku umat Rasulullah tetapi dinilai menganut paham sesat. Salah satu yang sedang marak diperbincangkan adalah Kerajaan Ubur-Ubur. Ini bukan tentang cerita spongebot ya, tetapi satu aliran yang dianggap menyimpang di lingkungan Sayabulu, Kota Serang, Banten membuat tersah warga. Meski sekarang sudah diamankan oleh pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia, begini cerita lengkap tentang terbentuknya Kerajaan Ubur-Ubur serta aktivitas apa saja yang mereka lakukan. Satu titik asal mula nama Kerajaan Ubur-Ubur layaknya sebuah kerajaan, pasti ada yang menjadi kepala atau pemimpin dalam kelompok tersebut. Begitupun dengan aliran ini, mereka punya ratu yang bernama Aisyah Tusalamah Baiduri Intan, dibantu oleh suaminya Rudy sebagai pendiri resmi Kerajaan Ubur-Ubur. Selain ratu, Kerajaan Ubur-Ubur memiliki struktur pengurus pejabat kerajaan yang ditempel di rumah Aisyah, keseluruhannya ada 12 orang. Setelah dipanggil oleh pihak Polres Serang Kota pada Selasa, 14 Agustus 2018, kemarin, Aisyah mengaku bahwa penamaan kerajaan tersebut hanya nama-namaannya saja dua. Kehebatan ratu kerajaan Ubur-Ubur dalam kelompok ini, Aisyah biasanya meminta sumbangan seikhlasnya kepada para pengikutnya. Ia mengatakan tak ada paksaan mengenai jumlah uang yang disumbangkan. Sejauh ini, polisi masih terus menelisik adakah praktik penipuan di dalamnya. Selain itu, Aisyah juga mengatakan kalau dirinya punya kemampuan untuk mencairkan uang di luar negeri seperti yang ada di Bank Swiss dan Bank Griffin 1999 Birmingham. Syaratnya, mereka melakukan ritual zikir setiap malam Jumat tanggal 3. Ritual yang dilakukan oleh Kerajaan Ubur-Ubur ritual ini adalah usaha untuk memperoleh uang seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Zikir tersebut konon bisa membuka rahasia yang merupakan kunci kekayaan bangsa Indonesia yang selama ini terpendam. Zikir sendiri dilakukan sampai dini hari tukul 4 WIB, inilah yang membuat warga merasa terganggu. Pasalnya, selain membaca yasin dan tahlilan, ritual ini ditutup dengan joget serta pemutaran musib kencang, seperti kata Amas dilansir dari Tempoco. Jelas ini aliran sesatkan sahabat Boombasti sempat. Tindakan yang dilakukan oleh Mui dan Kapolres setempat atas adanya aktivitas yang meresahkan warga ini, Mui dan Kapolres setempat turun tangan langsung. Sekretaris Jenderal Mui Kota Serang Amas Tajuddin mengatakan hal ini jelas menyimpang karena Aisyah sendiri mengaku bahwa ia adalah perwujudan dari Allah Seng yang tunggal. Ia juga mengklaim Tuhan memiliki petilasan di Kota Serang, serta Nabi Muhammad adalah seorang perempuan, seperti yang ditulis oleh Tempoco. Meski mereka mengaku sebagai muslim yang percaya akan Al-Quran, tapi kejanggalan di atas membuktikan bahwa ada yang tak beres dengan sekte ini. Ya, begitulah kerajaan ubur-ubur yang sempat membuat gaduh warga ini. Tetapi walaupun begitu, Mui mengimbau agar warga tidak menhakim sendiri dan tenang. Masalah ini akan diusut hingga tuntas, dari motif berdirinya hingga tujuan yang ingin dicapai oleh para petinggi kerajaan. Untung bukan kerajaan dikini badam ya hehehe. Jangan lupa like, komentar, share dan subscribe ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax